4.971. Pada saat ini, jantungnya hampir berhenti berdetak. Jika Yang Kai mati di sini, itu akan menjadi kerugian besar bagi ras manusia, tetapi meskipun dia ingin membantu, Yang Kai dan Tuan Feodal Perempuan tampaknya terhubung, jatuh dan terjerat satu sama lain. Dia tidak berani bertindak gegabuh dan hanya bisa bergegas. Raungan naga yang bergema tiba-tiba bergema di seluruh dunia, dalam penglihatan Feng Ying, Yang Kai, yang telah digigit oleh Tuan Feodal Perempuan, tiba-tiba melepaskan kekuatan vena naga. Saat dia menggelengkan kepalanya, seluruh kepalanya tiba-tiba berubah menjadi kepala naga, dengan tanduk naga yang tumbuh di dahinya dan kumis naga yang beterbangan. Meskipun kepalanya telah berubah menjadi kepala naga, tubuhnya masih seperti manusia, membuatnya terlihat sangat aneh. Kepala naga itu berbalik, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit leher ramping Tuan Feodal Perempuan. Balas budi, mata Feng Ying berkedut saat dia melihat adegan ini, Yang Kai dan Tuan Feodal Perempuan tampaknya terkunci dalam pelukan penuh gairah, tetapi pada kenyataannya, keduanya dipenuhi dengan niat membunuh. Serangkaian oman naga dan tangisan menyedihkan terdengar saat darah menyembur keluar. Kebuntuan hanya berlangsung sebentar sebelum kepala naga raksasa itu tiba-tiba berayun ke belakang dan sebuah kepala robek dengan mulutnya. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat mengedipkan matanya dan vitalitasnya dengan cepat menghilang. Darah hitam menyembur keluar dari mayat tanpa kepala seperti air mancur. Dengan suara retak, kepala di mulut naga itu langsung hancur, dan pada saat yang sama, tubuh yang terkunci dalam pelukan Yang Kai meledak. Menghambuskan seteguk kotoran, Yang Kai melemparkan kepalanya ke belakang dan merauh. Di medan perang yang kacau, sosok yang berdiri di udara ini menyebabkan anggota klan tinta yang tak terhitung jumlahnya menggigil ketakutan, tidak ada dari mereka yang berani mendekat. Pertempuran dengan Tuan Feodal perempuan memang berbahaya, tetapi pihak lain terlalu meremehkannya di awal, memberi Yang Kai kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya, tetapi setelah itu, dia diintimidasi oleh auranya yang mengesankan. Meskipun pada saat terakhir, dia telah melawan dengan sekuat tenaga, mereka telah terjerat bersama, jadi perlawanannya sangat terbatas dan dia akhirnya mati. Ada orang lain yang bergegas, tetapi tiba-tiba, Yang Kai berbalik dan meninju. Wajah Feng Ying menjadi pucat karena ketakutan saat dia buru-buru membuka tirai pedang untuk memblokir pukulan keras ini, memanggil Yang Kai. Petik 2 Yang Kai menarik tinjunya dan menatap orang di belakangnya, darah merah di matanya berkedip saat kesadarannya yang kejam berangsur-angsur menjadi tenang. Mengangguk ke arah Feng Ying, kepala naga raksasanya juga kembali ke bentuk aslinya. Melihat leher Yang Kai, Feng Ying menghirup udara dingin, luka di lehernya terlihat jelas, hampir menggigit seluruh leher Yang Kai. Jelas berapa banyak kekuatan yang digunakan Tuan Feodal Perempuan pada saat terakhir, Feng Ying tidak bisa menahan perasaan takut, jika Yang Kai tidak bereaksi tepat waktu, dia pasti sudah mati sekarang. Namun, hasilnya cukup beruntung, meskipun Yang Kai tampaknya menderita luka berat, pada kenyataannya, itu hanya luka dangkal, dengan kultivasi tahap Open Heaven Order ke-6, cedera seperti itu tidak serius. Apakah kamu bangun? Feng Ying bertanya. Sebagai Ordo ke-6, dia sendirian membunuh seorang Tuan Feodal Klantinta, ini adalah rekor yang mengesankan, tetapi Feng Ying juga merasa bahwa dalam pertempuran hidup atau mati itu, Yang Kai telah bertarung sampai gila, jika tidak, dia tidak akan meninjunya ketika dia semakin dekat. Yang Kai mengangguk, sedikit menyesal. Baru saat itulah Feng Ying berkata, Komandan resimen telah memerintahkanmu untuk segera kembali ke celah tanpa penundaan. Petik 2. Mata Yang Kai berkilat, Aku adalah ras manusia. Dengan kata lain, dalam perang antara dua ras ini, dia juga harus berkontribusi. Feng Ying mengatupkan giginya dan berkata dengan sungguh-sungguh, di medan perang, perintah militer harus dipatuhi. Mereka yang menolak untuk taat akan dibunuh tanpa belas kasihan, Yang Kai, jangan mempersulitku. Tujuannya datang ke sini adalah untuk membawa Yang Kai kembali. Meskipun dia tahu apa tujuan Yang Kai di medan perang ini, tidak ada terburu-buru untuk menerobos ke Orde Ketujuh. Sebagai perbandingan, keselamatan Yang Kai adalah yang paling penting. Jika Yang Kai bersikeras untuk tidak kembali, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, meskipun dia mengatakan dia akan dibunuh tanpa ampun, bisakah dia benar-benar menyerangnya? Yang Kai menyeringai, Bibi bela diri, tidak perlu mempersulitku, saya bukan anggota Blue Sky Pass untuk saat ini, jadi perintah komandan resimen tidak dapat menahan saya. Petik 2. Mendengar ini, Feng Ying tercengang, memikirkannya dengan hati-hati, Yang Kai benar-benar bukan anggota Blue Sky Pass untuk saat ini, meskipun dia telah berada di Blue Sky Pass untuk beberapa waktu, ketika dia tiba, Blue Sky Pass telah berada di tengah perang, jadi mereka tidak punya waktu untuk mendaftarkannya atau memberinya tugas apapun. Karena dia bersikeras mengatakannya, Feng Ying tidak bisa membantahnya. Dalam sekejap mata, Yang Kai sudah bergegas menuju pertempuran antara Open Heaven Order ke-7 dan Tuan Feodal telan tinta. Feng Ying panik dan dengan cepat mengejarnya, berlari berdampingan dengannya saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, Yang Kai, gambaran yang lebih besar lebih penting. Petik 2. Yang Kai berkata dengan ringan, saya hanya seorang master tahap ke-6 Open Heaven Stage, jadi saya tidak tahu banyak tentang gambaran besarnya, yang saya tahu adalah saya memiliki kekuatan untuk bertarung, jadi saya tidak bisa bersembunyi begitu saja di belakang garis. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia mulai bertarung dengan salah satu Tuan Feodal telan tinta. Tuan Feodal telan tinta dan rekannya telah menyerang lelaki setengah tua itu, tetapi sekarang Yang Kai telah membawa salah satu dari mereka pergi, tekanan pada lelaki setengah tua itu sangat berkurang, membuatnya merasa sangat bersyukur. Melihat Yang Kai begitu keras kepala, dan bahwa medan perang caotik bukanlah tempat untuk memujuknya, Feng Ying menggertakkan giginya dan menggesekkan jarinya ke pedangnya, berseru, segudang pedang naga yang mulia. Petik 2. Saat suara dentang terdengar, puluhan ribu cahaya pedang muncul di belakangnya, lampu pedang ini mengembun menjadi bentuk padat saat pedang ki bergegas ke arahnya, langsung membentuk pedang naga sepanjang beberapa ribu kaki sementara tubuh Feng Ying tersembunyi sempurna di dalam kepala naga pedang. Saat naga itu meraung, pedang naga raksasa bergegas menuju Yang Kai dan Tuan Feodal telan tinta. Tuan Feodal telan tinta, yang bertarung melawan Yang Kai, terkejut melihat ini. Ras manusia tahu banyak tentang telan tinta, dan telan tinta juga tahu banyak tentang ras manusia, dia bisa tahu sekilas bahwa pedang naga ini adalah manifestasi kemampuan ilahi dari master ras manusia, jadi bagaimana dia bisa berani menghadapinya secara langsung. Segera bertukar pukulan dengan Yang Kai, dia ingin melarikan diri, tetapi bagaimana Yang Kai bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Dia segera melepaskan hukum luar angkasa dan langsung menyegel dunia. Sosok Tuan Feodal telan tinta tiba-tiba membeku saat dia melihat naga pedang membuka mulutnya dan menelannya utuh. Yang Kai juga ditelan oleh pedang naga, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia terlalu dekat dengan Tuan Feodal telan tinta, Feng Ying tidak punya cara untuk menghindarinya, dia juga tidak mau. Setelah memasuki perut naga, Yang Kai segera merasakan niat membunuh yang dingin dari sekelilingnya. Pedang ki melonjak di sekelilingnya, tetapi pedang ki ini tidak membahayakannya. Di sisi lain, Tuan Feodal telan tinta yang telah ditelan ke dalam perut naga melolong kesakitan saat suara daging dipotong terdengar. Beberapa saat kemudian, aura kehidupan Tuan Feodal telan tinta memudar, jelas telah dibunuh oleh Feng Ying, tetapi dia tidak berniat membiarkan Yang Kai keluar. Pedang naga raksasa berbalik dan terbang menuju Blue Sky Pass. Karena Yang Kai tidak mau kembali ke Blue Sky Pass, dia hanya bisa dengan paksa membawanya kembali. Namun, tepat ketika dia akan berbalik dan pergi, ekspresi Feng Ying tiba-tiba berubah, karena dia memperhatikan bahwa Yang Kai mencoba melepaskan diri dari perut naga. Meskipun Feng Ying mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan pedang kimnya, Yang Kai masih dengan cepat penuh dengan luka dan memar, tetapi dia tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk berkompromi. Auranya terus naik, seolah-olah dia tidak akan menyerah sampai dia menghancurkan tubuh naga. Wajah Feng Ying dipenuhi amarah, meskipun dia bisa menjebak Yang Kai di dalam tubuh naga, jika ini terus berlanjut, kedua belah pihak akan sangat menderita. Sedikit mengerang, dia membuka pintu ketubuh naga yang terbentuk dari 10 ribu pedang, dan pada saat berikutnya, Yang Kai keluar. Bocah kecil, apa yang kamu lakukan? Wajah Feng Ying dipenuhi amarah. Yang Kai berlumuran darah saat dia menyeringai, kerjasama kita cukup baik, bagaimana kalau kita bergabung untuk membunuh musuh? Petik 2 Mata Feng Ying berkilat, kamu ingin bergabung denganku. Yang Kai menganggup dan berkata, saya memiliki teknik penjara, dan Anda memiliki kekuatan untuk menghancurkan musuh, jadi kami saling melengkapi. Petik 2 Melihatnya ke atas dan ke bawah, pikiran Feng Ying berfluktuasi, tidak ada pikiran lain. Yang Kai berkata dengan ringan, karena kamu di sini, apalagi yang bisa aku lakukan. Petik 2 Melihat ekspresinya yang tulus, Feng Ying sedikit mengangguk, saya harap begitu. Membawa Yang Kai dengan paksa tidak realistis, jika dia ingin tetap berada di medan perang, tidak ada yang bisa dia lakukan padanya dan harus melindunginya. Alih-alih menjadi begitu pasif, dia mungkin juga bekerja sama dengannya dan membunuh musuh, seperti yang dikatakan Yang Kai, kekuatan Space Laos sangat kuat, dan kekuatan membunuh miriat Swords Dragon Venerable bahkan lebih mengerikan. Begitu mereka berdua bergabung, mereka pasti tidak akan terkalahkan, siapa di bawah level Lord Territory yang cocok untuk mereka. Tentu saja, Feng Ying punya alasan lain untuk menyetujui permintaan Yang Kai. Melihat Yang Kai, sepertinya dia sudah meninggalkan tujuannya untuk datang ke medan perang tinta. Dia diam-diam datang ke medan perang untuk memahami kesempatan untuk menerobos antara hidup dan mati, tetapi suasana medan perang telah mempengaruhi pemikirannya, memungkinkan dia untuk menikmati darah dan pembantaian sementara kedatangannya telah mengubah niat aslinya. Bagaimanapun, karena dia ingin bergabung dengannya, Feng Ying merasa dia harus setuju, dengan cara ini, dia akan dapat melindungi Yang Kai sebanyak mungkin. Namun, jika dia benar-benar melakukan itu, kesempatan Yang Kai untuk memahami dan menerobos dalam menghadapi kematian tidak akan mungkin. Dengan dia melindunginya, sangat mustahil bagi Yang Kai untuk jatuh ke dalam situasi berbahaya kecuali jika penguasa wilayah menyerang mereka. Namun, untuk penguasa wilayah, para master tahap Open Heaven Order ke-8 akan berurusan dengan mereka, jadi bukan giliran mereka untuk berurusan dengan mereka. Itulah mengapa Yang Kai mengatakan bahwa karena dia sudah ada di sini, apalagi yang bisa dia lakukan. Dengan puncak Orde ke-7 seperti Feng Ying yang menjaganya, tidak mungkin dia bisa menempatkan dirinya dalam situasi hidup atau mati. Begitu Feng Ying selesai berbicara, Yang Kai melintas dan berdiri di atas kepala naga. Naga pedang segera menggelengkan kepalanya dan mengayunkan ekornya saat menyerang pasukan klan tinta. Dimanapun ia lewat, cahaya pedang menyala dan badai berdarah muncul, mereka berdua memiliki tujuan yang jelas untuk membunuh Tuan Feodal Tlan Tinta di sepanjang jalan. Sesaat kemudian, naga pedang tiba di dekat kapal ras manusia, pada saat ini, kapal ini dikepung oleh dua Tuan Feodal Tlan Tinta, setiap kapal ras manusia telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk membangun, dan banyak dari penghalang mereka sangat kokoh. Ada juga banyak kultifator di kapal, jadi bahkan jika mereka dikepung oleh dua Tuan Feodal Tlan Tinta, mereka akan mampu menghadapinya untuk saat ini dan bahkan memiliki kekuatan yang cukup untuk menuai nyawa musuh mereka. 4.972. Bahkan sebelum pedang naga tiba, kedua Tuan Feodal telah menyadarinya dan salah satu dari mereka, Tuan Besar Feodal, melangkah maju untuk mencegatnya. Begitu dia bergerak, pandangannya kabur dan sesosok-sosok menghalangi jalannya. Tuan Feodal Tlan Tinta tertegun sejenak sebelum Yangkai mengangkat tangannya dan menamparkan. Detik berikutnya, dia mengaktifkan hukum luar angkasa dan kekosongan membeku. Sosok raksasa itu membeku sesaat sebelum naga pedang tiba, membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan Tuan Feodal. Pada saat yang sama, garis pertahanan tentara utara, selatan, dan timur menyusut saat mereka menghadapi serangan sengit dari pasukan Tlan Tinta, mundur selangkah demi selangkah saat mereka mempertahankan Blue Sky Pass. Mau bagaimana lagi awalnya, ketiga pasukan relatif stabil, mampu bertarung secara merata dengan pasukan Tlan Tinta dan bahkan menang sampai batas tertentu, menyebabkan Tlan Tinta mengeluh tanpa henti. Namun, Yangkai diam-diam meninggalkan Blue Sky Pass, dan untuk menyelamatkannya sesegera mungkin, Zong Liang tidak ragu untuk meminjam pasukan dari tentara timur, selatan, dan utara. Ding Yao, Liang Yulong, dan Sentumou juga mengetahui pentingnya Yangkai, jadi mereka tidak ragu untuk membagi pasukan mereka. Begitu mereka dipisahkan, mereka hanya bisa mengecilkan garis pertahanan mereka atau mereka akan dipukuli. Di depan tiga pasukan, para master ras manusia sangat tertekan, sebagian besar dari mereka tidak tahu apa yang terjadi dan hanya tahu bahwa jumlah Tlan di pihak mereka telah sangat berkurang. Sekarang mereka menghadapi serangan sengit dari pasukan Tlan Tinta, mereka hanya bisa bertahan dan tidak berani menyerang dengan santai. Namun, situasi ini tidak akan bertahan lama. Mungkin dalam satu atau beberapa hari, garis pertahanan akan dilanggar, dan pada saat itu, pasukan Tlan Tinta akan tiba di Blue Sky Pass. Meskipun Tlan Tinta tidak akan mampu menembus celah gunung dalam waktu singkat, korban jiwa tidak dapat dihindari. Setelah ini terjadi, ras manusia Blue Sky Pass akan menderita kerugian besar. Wajah tiga komandan resimen menjadi pucat saat mereka mengutuk Yangkai di dalam hati mereka, berpikir bahwa bocah kecil ini tidak tahu bagaimana menghargai gambaran yang lebih besar. Di medan perang, bagaimana dia bisa bertindak sesuka hatinya? Jika mereka benar-benar bisa membawanya kembali ke celah, mereka pasti akan mengawasinya dengan cermat dan tidak membiarkannya lari ke medan perang. Setelah menerima perintah, ketiga pasukan segera mundur kembali ke Blue Sky Pass dan mengatur ulang diri mereka di alun-alun sebelum mengumpulkan pasukan mereka dan berbaris menuju garis pertahanan tentara barat. Sesaat kemudian, 7 atau 8 ribu Master Open Heaven State bergegas keluar dari garis pertahanan tentara barat dan menyerang kam klan Tinta. Dalam sekejap mata, klan Tinta benar-benar dikalahkan. Di depan front tentara barat, klan Tinta awalnya mampu melawan bolak-balik dengan tentara barat, tetapi pada saat ini, jumlah bala bantuan yang tiba-tiba-tiba begitu besar sehingga hampir setara dengan korps tentara barat lainnya. Bagaimana klan Tinta bisa bertahan? Satu demi satu, Tuan Feodal klan Tinta terbunuh, dan bahkan banyak tuan wilayah mereka telah jatuh, banyak wilayah pasukan Tuan Tinta telah kehilangan pemimpin mereka dan jatuh ke dalam kekacauan. Melihat ini, ras manusia secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk memukuli seekor anjing yang jatuh. Di atas tembok kota, Zhong Liang berdiri dengan tangan di belakang, matanya berkedip-kedip. Dia sudah menerima pesan dari Feng Ying dari medan perang, meskipun medan perangnya kacau dan berbahaya, tidak masalah bagi Feng Ying untuk mengiriminya pesan. Yang Kai sudah ditemukan, tetapi Yang Kai tidak ingin kembali, jadi Feng Ying tidak bisa membawanya kembali dengan paksa, selain itu, mereka berdua saat ini berada di garis depan medan perang dan bisa bertarung dengan master klan Tinta kapan saja. Jika mereka ceroboh, mereka akan dikutuk. Feng Ying juga mengatakan bahwa Yang Kai telah menyerah untuk menerobos pada saat kritis dan sekarang bekerja sama dengannya untuk membunuh musuh. Feng Ying mengirim pesan menanyakan apa yang harus dia lakukan, apakah dia harus terus membunuh musuh atau membujuk Yang Kai untuk kembali. Alice Zong Liang berkerut, berbicara secara logis, karena Yang Kai telah menyerah pada gagasan untuk menerobos pada saat kritis, dengan Feng Ying menjaganya dan mata air dunia melindunginya, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya besar di medan perang ini. Lagi pula, penguasa wilayah klan Tinta memiliki master ras manusia Orde Kedelapan di sisinya, jika penguasa wilayah tidak menyerang mereka, mereka tidak akan kesulitan melindungi diri mereka sendiri. Namun, selalu ada kemungkinan bahwa sesuatu mungkin terjadi, satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah mereka berdua akan menjadi terlalu bersemangat dan jatuh ke dalam jebakan. Keberadaan Yang Kai terlalu penting untuk dipertaruhkan, jadi setelah Han Ying sejenak, Zong Liang mengirim pesan kembali, memberitahu Feng Ying bahwa apapun yang terjadi, dia harus membujuk Yang Kai untuk kembali ke Blue Sky Pass. Jika dia tidak mau bekerja sama, bahkan jika itu berarti mematahkan anggota tubuhnya, dia harus membawanya kembali. Dalam waktu kurang dari satu batang dupa, Feng Ying sekali lagi mengirim pesan kepadanya, mengatakan kepadanya bahwa bujukannya telah gagal. Yang Kai bersikeras untuk tetap berada di medan perang dan dengan jelas menyatakan bahwa jika Feng Ying melawannya secara langsung, dia akan segera melarikan diri dari garis pandang Feng Ying dan bahkan mendemonstrasikan apa itu hukum luar angkasa. Feng Ying juga mengatakan bahwa meskipun kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Yang Kai, jika Yang Kai benar-benar ingin melarikan diri, dia tidak bisa menghentikannya. Hajingan, Zhong Liang tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, bocah kecil ini terlalu keras kepala, apakah dia tidak tahu betapa pentingnya dia. Karena dia tidak bisa membujuknya untuk kembali dan tidak bisa membawanya kembali, dia tidak punya pilihan selain dengan cepat mengusir pasukan klan tinta. Zhong Liang segera mengirim pesan ke setiap kepala Garni Sun, memberitahu mereka untuk membunuh musuh secepat mungkin dan mengalahkan pasukan klan tinta. Hanya dengan begitu pertempuran akan berakhir, pada saat itu, bahkan jika Yang Kai tidak ingin kembali, dia harus melakukannya. Sisi tentara barat hampir setara dengan kekuatan total kedua pasukan, jadi bagaimana mungkin klan tinta bisa melawan. Setiap saat, sejumlah besar prajurit klan tinta terbunuh, dan aura kehidupan yang memudar naik dan turun di medan perang. Setengah hari kemudian, pasukan klan tinta mundur lagi, mundur lebih dari 30 ribu kilometer sementara para master ras manusia mengejar mereka tanpa henti, tampaknya berniat membunuh mereka semua. Ajudan gadis muda itu tiba-tiba muncul dan menangkupkan tinjunya, senior. Bicaralah. Zhong Liang menatap perubahan di medan perang, samar-samar merasa bahwa hanya dalam waktu setengah hari, garis depan tentara barat akan dibersihkan. Pada saat itu, dia akan dapat menarik pasukannya dan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Tentara Timur, Selatan, dan Utara telah mengirim pesan yang meminta kami untuk bertindak cepat dan mengembalikan orang-orang mereka setelah masalah ini selesai. Tiga tentara akan runtuh. Zhong Liang menoleh dan bertanya dengan kaget, bagaimana itu bisa terjadi begitu cepat. Dia telah meminjam pasukan dari tiga pasukan, jadi dia tahu bahwa hasil seperti itu akan terjadi. Bagaimanapun, empat garis pertahanan Blue Sky pas awalnya dalam kondisi baik, tetapi sekarang ketiga pasukan itu tiba-tiba kehilangan sekitar 30% dari kekuatan mereka, mereka pasti tidak akan bisa bertahan. Tentara Barat memiliki keuntungan, dan tiga tentara lainnya harus membayar harga tertentu, tetapi dia tidak mengira itu akan terjadi begitu cepat, menurut perkiraannya, bahkan jika ketiga pasukan tidak dapat bertahan, itu hanya masalah beberapa hari kemudian. Beberapa hari kemudian, medan perang tentara Barat akhirnya akan diselesaikan, dan yang kai pasti telah kembali. Itu baru setengah hari. Ajudan itu menjawab, saya tidak tahu kegilaan apa yang telah dialami klan tinta, tetapi mereka bersedia membayar harga berapapun untuk menyerang tiga pasukan, terlepas dari korbannya. Petik 2 Ekspresi Zhongliang mau tidak mau menjadi serius, tindakan klan tinta agak tidak normal, tetapi dia tidak bisa memahami makna yang lebih dalam dibalik mereka, jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan malah memerintahkan, kirim pesan, suruh mereka bertahan selama setengah hari. Setelah setengah hari, saya pribadi akan pergi dan membantu mereka. Ajudan itu menganggup dan dengan cepat melaksanakan perintahnya. Di garis pertahanan tentara utara, selatan, dan timur, Ding Yao, Liang Yulong, dan Sentumo menerima balasan dan memarahi Zhongliang dengan kasar, menyalahkannya karena tidak bisa mengawasi orang dengan benar. Yang kai telah melarikan diri dan menyebabkan begitu banyak masalah saat mengerahkan pasukan mereka untuk berjaga-jaga terhadap penguasa wilayah Klan Tinta, bahkan melangkah lebih jauh dengan secara pribadi berpartisipasi dalam pertempuran untuk mengulur waktu. Tiga komandan resimen secara pribadi bergabung dalam pertempuran itu benar-benar menginspirasi, dan serangan tanpa henti pasukan Klan Tinta telah menyebabkan banyak korban di Klan Tinta. Pada saat ini, jelas bahwa mereka telah kehilangan kemampuan untuk maju atau mundur. Di garis pertahanan tentara Barat, pasukan Klan Tinta telah mundur 50 ribu kilometer. Sepanjang jalan, kekosongan dipenuhi dengan mayat Klan Tinta, bukti kerugian besar yang mereka derita. Dua jam kemudian, tepat saat pertempuran tentara Barat sedang berlangsung, pemandangan aneh tiba-tiba muncul di depan garis pertahanan tentara timur. Untuk beberapa alasan, tentara Klan Tinta yang menyerang garis pertahanan tentara timur tiba-tiba berhenti, dan setelah pertemuan singkat, tentara mengubah arah dan terbang lebih dalam kekekosongan. Komandan Resimen Tentara Timur, Ding Yao, berdiri di atas tembok kota dan menyaksikan pemandangan ini terungkap dengan ekspresi terkejut, dia tidak bisa mengerti mengapa pasukan Klan Tinta tiba-tiba mundur. Ajudan yang berdiri di dekatnya berteriak dengan penuh semangat, Komandan Resimen, Klan Tinta telah mundur. Aku tidak buta, aku bisa melihat. Ding Yao mendengus. Ajudan itu tertawa malu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kepala garnisum yang terluka mengerutkan kening, apa yang dilakukan Klan Tinta? Komandan Resimen, haruskah kita mengejar mereka? Petik 2. Ajudan dengan cepat menghentikannya, Tuan, semuanya adil dalam perang, Klan Tinta mungkin memancing ular keluar dari lubangnya. Kepala garnisum tetap diam. Ini juga yang dia khawatirkan, bukannya Klan Tinta belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya, meskipun sepertinya mereka telah menarik pasukan mereka, pada kenyataannya mereka telah menggali lubang dan menunggu ras manusia untuk melompat ke dalamnya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika itu benar-benar jebakan, maka mereka benar-benar tidak bisa mengejar mereka, jika tidak mereka akan jatuh ke dalamnya. Tepat ketika suara Ajudan itu jatuh, dia tiba-tiba menerima pesan dan dengan cepat menyelidiki. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi aneh dan berkata, Komandan Resimen, Klan Tinta dari Tentara Selatan dan Tentara Utara juga telah mundur. Petik 2. Ding Yao tiba-tiba menoleh, Klan Tinta dari Utara dan Selatan juga telah mundur. Wakil itu dengan cepat menganggu, berita dari kedua belah pihak bertanya tentang situasi kita. Petik 2. Ding Yao agak tercengang, Klan Tinta Tentara Timur telah menarik pasukan mereka, dan begitu juga sisi Tentara Selatan dan Utara, apa yang dilakukan Klan Tinta. Namun, tidak peduli apa niat Klan Tinta, sepertinya mereka tidak merencanakan apapun, ada sejumlah risiko yang terlibat dalam skema semacam ini, seperti kata pepatah, jika kekuatan seseorang mundur, begitu pasukan ras manusia mengganggu pengaturan Klan Tinta, bahkan jika benar-benar ada jebakan, mereka akan dapat menghancurkannya. Setelah ragu sejenak, Ding Yao berteriak, semua pasukan, dengarkan. Ikuti aku keluar untuk membunuh musuh. Ajudan itu terkejut dan dengan cepat mencoba memujuknya, komandan resimen, hati-hati dengan jebakan. Ah, hal terakhir yang dia dengar adalah Ding Yao menendangnya ke tanah, jebakan macam apa yang ada di sana. Jika terjadi sesuatu, tuan-tua ini akan bertanggung jawab, memberi tahu tentara utara dan selatan tentang keputusan saya. Minta Liang Yulong dan Sentu Mo untuk bertindak sesuai keinginan mereka. Sebagai komandan resimen tentara timur, dia tidak dapat memimpin pasukan utara dan selatan, tetapi dia percaya bahwa Liang Yulong dan Sentu Mo akan dapat membuat keputusan yang tepat. Lagi pula, semua orang telah bekerja bersama selama ribuan tahun, jadi siapa yang tidak tahu seberapa kuat mereka. Begitu dia selesai berbicara, Ding Yao adalah orang pertama yang bergegas keluar, diikuti oleh banyak master ras manusia dari tentara timur, dalam sekejap, pasukan besar ras manusia keluar untuk mengejar musuh. 4.973. Ajudan bangkit dari tanah dan menyaksikan tentara menghilang kekejauhan, sambil menggertakkan giginya dengan frustrasi, dia dengan cepat mengirim pesan ke tentara utara dan selatan dan dengan cepat mengikuti mereka. Kenyataan membuktikan bahwa penilaian Ding Yao benar, Liang Yulong dari tentara selatan dan Sentu Mo dari tentara utara menerima kabar bahwa Ding Yao telah memerintahkan seluruh pasukan untuk mengejar musuh, jadi mereka segera membuat keputusan yang sama. Dalam sekejap, seluruh jalur langit biru, dengan pengecualian mereka yang harus tetap tinggal dan mereka yang terluka, mengirimkan puluhan ribu pasukan untuk menyerang. Di pihak tentara timur, Ding Yao memimpin dan memimpin ribuan bawahannya untuk mengejar Klan Tinta, awalnya, dia agak khawatir bahwa Klan Tinta memiliki semacam skema di lengan baju mereka, tetapi setelah mengejar beberapa saat, dia menemukan bahwa Klan Tinta telah benar-benar mundur dan tidak ada jebakan di sepanjang jalan. Ini memungkinkan dia untuk benar-benar rileks, menghadapi pasukan Klan Tinta yang telah meninggalkan ras manusia, tentu saja dia tidak perlu bersikap sopan, jadi dia mengejar mereka dan mulai membombardir mereka. Dalam pertempuran skala besar seperti itu, penyebab kematian sebenarnya bukanlah saat kedua pasukan berhadapan, meskipun juga akan ada korban, selama perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar, korbannya tidak akan terlalu besar. Ketika seseorang benar-benar mampu membunuh musuh, saat itulah seseorang sedang mengejar, pada saat ini, pihak yang melarikan diri pada dasarnya tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pertempuran, sementara pihak yang mengejar dapat melakukan apa yang mereka inginkan, memungkinkan mereka untuk dengan mudah mencapai hasil yang bagus. Inilah situasi yang dihadapi tentara timur saat ini. Ketika pasukan klan Tinta menemukan bahwa pasukan besar di belakang mereka sedang mengejar mereka, mereka sebenarnya telah memotong sebagian pasukan mereka untuk menghentikan tentara timur, tetapi hasilnya jelas. Prajorit klan Tinta yang tersisa dengan cepat dimusnahkan. Ketika tentara timur menyerang, ada banyak master di tentara, jadi mereka secara alami memiliki kemampuan untuk memakan musuh mereka. Situasi yang sama juga terjadi dengan tentara utara dan selatan ketika mereka mengejar klan Tinta yang terbunuh sulit untuk dihitung. Pada awalnya, Ding Yao dan yang lainnya tidak tahu mengapa klan Tinta mundur, tetapi setelah mengejar mereka untuk sementara waktu, mereka tiba-tiba menemukan bahwa ketiga pasukan klan Tinta sedang menuju ke arah yang sama. Front Barat, klan Tinta dari timur, selatan, dan utara sebenarnya semua bergegas ke barat. Menyadari hal ini, Ding Yao dan yang lainnya dengan cepat mengiring pesan ke Zhong Liang, memberitahukan situasinya. Ketika Zhong Liang menerima pesan ini, dia juga terkejut, tidak pernah menyangka klan Tinta bertindak seperti itu. Ini tidak masuk akal. Meskipun klan Tinta di Front Barat terpaksa mundur karena dia telah meminjam pasukan mereka, klan Tinta di pasukan timur, selatan, dan utara tidak perlu mengambil risiko dan bergegas membantu mereka. Mereka dapat terus menyerang Blue Sky Pass, dan jika mereka kalah di Front Barat, mereka akan dapat memenangkan kembali beberapa wajah dari front timur, utara, dan selatan. Dia tidak percaya bahwa pasukan klan Tinta akan begitu penuh kasih sayang. Berbeda dengan ras manusia, perselisihan internal klan Tinta cukup sengit, jadi bagaimana mungkin mereka bisa memberikan bantuan seperti itu. Ada sesuatu yang salah di sini, tapi dia tidak tahu apa itu. Namun, sekarang pertempuran telah mencapai titik ini, dia melihat peluang besar, awalnya, meminjam pasukan dari tiga pasukan akan sangat berisiko, dan meskipun tindakan ini dapat menguntungkan Front Barat, Front Timur, Utara, dan Selatan harus menanggung tekanan yang sesuai. Rencana awalnya adalah menunggu perang di Front Barat berakhir sebelum dia pergi untuk mendukung tiga front lainnya. Namun, kurangnya kesabaran klan Tinta sama saja dengan mengirimkan kemenangan besar kepadanya. Setelah duduk di posisi komandan resimen selama ribuan tahun, rasa perang Zhong Liang sangat tajam. Segera, dia mengeluarkan perintah dan mulai membuat pengaturan. Di medan Perang Front Barat, garis depan ras manusia dengan cepat terbelah, satu kelompok mengejar klan Tinta sementara kelompok lainnya berbalik untuk menghadapi musuh. Pada saat yang sama, sosok Zhong Liang juga melintas saat dia bergegas menuju medan perang, Ding Yao dan yang lainnya telah mengambil bagian dalam pertempuran, dan tentara timur, selatan, dan utara juga telah melancarkan serangan habis-habisan. Jika pertempuran ini dilakukan dengan baik, klan Tinta pasti akan dikalahkan, jadi dia tidak perlu menahan kekuatannya dan dia secara alami akan habis-habisan. Beberapa saat kemudian, Zhong Liang tiba di garis depan, tentara ras manusia yang telah dipotong-potong telah sepenuhnya berkumpul dan siap untuk menyerang. Melihatnya tiba, semua ekspresi mereka menjadi tenang, seolah-olah mereka telah menemukan tulang punggung mereka. Ketika kepala Garni Sun datang untuk menanyakan situasinya, Zhong Liang tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu mereka tentang perubahan di tentara timur, selatan, dan utara, menyebabkan banyak kepala Garni Sun sangat gembira. Secara alami, mereka juga bisa melihat peluang yang bisa dilihat Zhong Liang. Mereka semua menyadari bahwa klan Tinta telah membuat kesalahan kali ini. Mereka di sini. Beberapa saat kemudian, salah satu kepala Garni Sun berteriak. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah Blue Sky Pass dan melihat tiga kelompok Tinta raksasa maju ke arah mereka seperti air pasang. Ketiga kelompok Tinta ini adalah pasukan klan Tinta dari timur, selatan, dan utara. Di belakang ketiga pasukan ini, ada lebih banyak kultifator ras manusia yang mengejar mereka. Ini adalah tiga tentara yang dipimpin oleh Ding Yao dan yang lainnya. Saat mereka mengejar, pasukan klan Tinta menderita banyak korban dan aura banyak nyawang mulai memudar. Segera, tiga kekuatan klan Tinta telah berkumpul, dan dengan demikian, tiga pasukan dari timur, selatan, dan utara ras manusia juga berkumpul. Tentara ras manusia di depan mereka sepenuhnya siap untuk pertempuran. Tentara klan Tinta melihat ini dan segera mengubah arah, ingin mengambil rute memutar. Namun, Zhong Liang secara pribadi melangkah maju untuk mempertahankan Benteng dan menunggu saat ini, jadi bagaimana dia bisa membiarkan klan Tinta melakukan apa yang mereka inginkan. Dia menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke depan, suara Zhong Liang dalam saat dia berteriak, prajurit, dengarkan. Ikuti aku untuk membunuh musuh. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah pasukan klan Tinta, diikuti oleh para master kepala Garnison Open Heaven Stage Order ke-8. Bahkan sebelum mereka tiba, serangkaian kemampuan ilahi dan teknik rahasia diluncurkan ke arah pasukan klan Tinta, langsung menyebabkan orang-orang klan Tinta jatuh dan menderita banyak korban. Di sisi lain, Ding Yao dan yang lainnya memimpin pasukan masing-masing dalam pengejaran. Dalam kehampaan, tiga kekuatan dari timur, selatan, dan utara langsung menangkap pasukan klan Tinta dalam serangan menjepit. Kekuatan dunia berfluktuasi dengan liar, dan cahaya kemampuan ilahi dan teknik rahasia meledak, menyebabkan dunia bergetar hebat. Sejak zaman kuno, Blue Sky Pass belum pernah mengalami pertempuran skala besar seperti itu berkali-kali. Di masa lalu, Blue Sky Pass dibagi menjadi empat garis pertahanan, utara, selatan, timur, dan barat, dan klan Tinta juga telah membagi pasukan mereka ke segala arah. Namun, situasi saat ini pada dasarnya adalah seluruh Blue Sky Pass yang bertarung melawan pasukan klan Tinta, jadi tentu saja itu seperti api yang mengamuk. Dalam perjalanan ke sini, klan Tinta telah dibunuh oleh Ding Yao dan komandan resimen lainnya, dan sekarang mereka telah diblokir oleh pasukan Zhongliang. Menghadapi serangan sengit dari pasukan ras manusia, mereka tidak punya cara untuk melawan. Tuan Feodal yang tak terhitung jumlahnya telah mati, dan bahkan tiga tuan wilayah telah hilang dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Tentara klan Tinta masih berjuang mati-matian, mati-matian berusaha menerobos, tetapi semakin mereka mencoba, semakin banyak korban yang mereka derita. Di medan perang paling depan, manifestasi kemampuan ilahi Feng Ying Chong Pang Changping tidak lagi memiliki kekuatan aslinya, Yang Kai berdiri di atas kepala naga dan bekerja sama dengan Feng Ying untuk membunuh musuh. Lebih dari selusin Tuan Feodal telah mati di tangan kedua orang ini, tetapi perlawanan para Tuan Feodal ini sebelum kematian mereka tidak dapat diremehkan. Apakah itu Yang Kai atau Feng Ying? Keduanya telah menghabiskan banyak energi dan terluka, terutama Yang Kai, tubuh bagian atasnya yang telanjang penuh dengan luka dan darah mengalir keluar, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Tapi baginya, selama itu bukan cedera fatal, dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Suara gerakan di belakangnya menarik perhatian Yang Kai, menoleh untuk melihat ke belakang, dia melihat bahwa seribu kilometer jauhnya, kedua pasukan terlibat dalam pertempuran sengit dan segera terkejut, mengapa ada begitu banyak klantinta di belakang kita. Petik 2. Feng Ying juga melihat situasi di belakang mereka dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, mereka seharusnya menjadi bala bantuan dari Blue Sky Pass. Petik 2. Mendengar ini, Yang Kai menyeringai, sepertinya perang di Front Barat cukup tegang, klantinta tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia secara alami berpikir bahwa itu karena situasi yang tidak menguntungkan di Front Barat bahwa tiga sisi lain dari pasukan klantinta telah tiba, tetapi Feng Ying merasa ada sesuatu yang salah. Waktunya di Ing-Battlefield tidak sesingkat Yang Kai, Feng Ying telah berada di sini selama ribuan tahun, jadi dia memiliki pemahaman tentang situasi klantinta. Berbicara secara logis, bahkan jika situasi di Front Barat tegang, klantinta dari utara, selatan, dan barat tidak akan datang untuk mendukung mereka, mereka hanya akan bekerja lebih keras untuk menyerang Blue Sky Pass, bagaimana mereka bisa peduli dengan kehidupan rekan-rekan mereka. Namun, meskipun dia tidak tahu mengapa, situasi di depannya jelas, ras manusia memiliki keunggulan mutlak, setelah pertempuran ini, klantinta kemungkinan akan menderita kerugian besar. Di garis pertahanan tentara barat, yang bertanggung jawab untuk berbalik dan mencegat bala bantuan klantinta adalah pasukan yang dipinjam Zhong Liang dari Front Utara, Selatan, dan Timur sementara korps tentara barat asli masih bertanggung jawab untuk maju. Itu tidak seperti semua orang bisa berbalik dan mencegat mereka, jika mereka benar-benar melakukannya, klantinta di Front Barat juga akan meluncurkan serangan diam-diam dari belakang. Pada saat itu, ras manusia harus menghadapi dua serangan frontal. Klantinta masih mundur, kerugian mereka sebelumnya telah menyebabkan mereka menderita kerugian besar, dan sekarang, menghadapi serangan seluruh korps tentara barat, mereka tidak berdaya untuk melawan. Naga pedang menggelengkan kepalanya dan mengayungkan ekornya saat menyerang salah satu tuan feodal klantinta, sepanjang jalan, para master klantinta pangkat tinggi dan pangkat rendah tidak berdaya untuk melawan, dan di bawah cahaya pedang yang tajam, mereka semua meledak dan mati. Indra Feodal Lord klantinta tajam, dan dia segera berbalik untuk melihat pedang naga, pada saat yang sama, dia mengeluarkan raungan marah saat tubuhnya yang besar tiba-tiba mengembang, aura hitam tebal mengelilingi tubuhnya saat dia meninju ke arah pedang naga. Kekuatan pukulan ini menyebabkan riak di udara. Berdiri di atas kepala pedang naga, yang kai tiba-tiba melintas ke depan dan mendorong Asuri Dragon Spear-nya ke depan. Ketika energi kekerasan meledak, seluruh tubuh yang kai terlempar saat dia memuntahkan darah di udara, sementara Tuan Feodal klantinta menjerit kesakitan saat tinjunya yang besar ditusuk oleh tombak Asuri Dragon, menyebabkan darah hitam mengalir keluar. Titik, tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, pedang naga yang berlari ke arahnya tiba-tiba berubah menjadi segudang cahaya pedang, detik berikutnya, pedang menghujani seperti hujan, dan meskipun Tuan Feodal klantinta mencoba yang terbaik untuk melawan, dia dengan cepat berubah menjadi landak. yang kai, yang telah dikirim terbang, terbang dalam sekejap mata, tombaknya menembakkan matahari yang menyilaukan, yang mengeluarkan tangisan gagak emas saat menabrak Dada Tuan Feodal klantinta. Diam-diam, sebuah lubang besar muncul di Dada Tuan Feodal klantinta, dan saat cahaya pedang menyala, Feng Ying, yang telah menyebarkan manifestasi kemampuan ilahinya, terbang melewatinya, pedang panjangnya bersinar merah terang. Kepala raksasa itu terangkat ke langit, memuntahkan darah hitam saat jatuh ke tanah. 4.974 Sambil mengerang, Feng Ying memuntahkan seteguk darah, ekspresinya agak putus asa. Setelah bertarung begitu lama, manifestasi kemampuan ilahinya tidak lagi dapat bertahan, jika tidak, dia tidak akan secara sukarela membubarkannya sekarang, dan membunuh Tuan Feodal klantinta ini, apakah itu dia atau Yang Kai, keduanya telah membayar harga yang berat. Cahaya sisa matahari masih ada, dan itu meledak seperti matahari kecil, menyebarkan sebagian besar awan tinta di depannya. Yang Kai dan Feng Ying saling mendukung saat mereka berdiri dan hendak mendekati kapal terdekat untuk memulihkan diri ketika tubuh mereka tiba-tiba terasa dingin. Dari kedalaman awan tinta yang telah diterbangkan matahari, sepasang mata dingin tampak menatap mereka, pada saat yang sama, sebuah wasiat terbangun dari tidurnya. Kehendak ini sangat luas dan mendalam, memberikan perasaan yang menakutkan, rambut Yang Kai berdiri tegak dan jantungnya berdetak kencang. Tiba-tiba menoleh ke arah sumber aura, dia melihat sosok besar yang samar-samar terlihat di awan tinta yang tebal. Tidak diketahui berapa lama sosok ini telah bersembunyi di inklaut ini, sebelum ini, ia tidak melepaskan aura sama sekali, jadi tidak ada yang menyadarinya. Terlebih lagi, tempat ini awalnya adalah wilayah pasukan klan tinta, sehingga ras manusia tidak dapat menemukan apapun, namun, kekalahan di front barat telah memaksa pasukan klan tinta untuk mundur, mengubah tempat ini menjadi medan perang. Secara kebetulan, manifestasi kemampuan ilahi Yang Kai's Golden Crow Sun Kesting juga telah menyebarkan awan tinta ini, memperlihatkan sosok yang bersembunyi di dalamnya. Kehendak itu seperti seekor naga yang sedang tidur, dan ketika ia terbangun, dunia bergetar dan medan perang yang bising tampak hening. Yang Kai pernah merasakan keinginan serupa di penjara hitam, kehendak raja-kerajaan tinta. Namun, raja-kerajaan di penjara hitam telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatannya telah sangat berkurang, jauh dari sebanding dengan apa yang ada sekarang. Jika seseorang mengatakan bahwa kehendak wilayah hitam melemah dari hari ke hari, maka pada saat ini, itu seperti matahari di langit. Tuan kerajaan tinta, Feng Ying berteriak ketakutan, wajahnya yang sudah pucat kehilangan semua warna. Ing Royal Lord setara dengan leluhur tua Orde ke-9, dan di medan pertempuran tinta, hanya leluhur tua Orde ke-9 yang bisa bersaing dengan mereka. Sebelumnya, Blue Sky Pass telah dipimpin oleh leluhur tua untuk menyerang pedalaman klan tinta, menghancurkan banyak wilayah klan tinta dan bahkan menghancurkan banyak sarang tinta. Dalam kemarahan, raja-kerajaan tinta mengumpulkan pasukan mereka untuk mengejar dan membunuh, yang mengarah ke pertempuran besar ini. Menurut apa yang kemudian dipelajari Yang Kai, leluhur tua yang mengawasi Blue Sky Pass juga telah bertarung dengan raja-kerajaan tinta, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa mendapatkan keuntungan dari yang lain. Keduanya menderita cedera, dan sekarang, leluhur tua fokus pada penyembuhan luka-lukanya di dalam Blue Sky Pass dan belum menunjukkan wajahnya, setelah pertempuran besar, bahkan raja-kerajaan tinta telah menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Zhong Liang juga mengatakan bahwa pertempuran kali ini akan tergantung pada siapa yang pulih lebih dulu, siapa yang pulih lebih dulu akan mendapat keuntungan besar, dan siapa yang menang akan menang. Semua manusia berpikir bahwa raja-kerajaan tinta telah menemukan tempat yang aman untuk memulihkan diri. Tidak ada yang menyangka bahwa Ing Royal Lord ini akan memainkan semacam trik, bersembunyi di Inglot puluhan ribu kilometer di luar Blue Sky Pass. Berbicara secara logis, meskipun tempat persembunyian raja-kerajaan ini tidak terlalu dalam, itu tidak mungkin diganggu, tempat dia bersembunyi adalah kedalaman pasukan klan tinta, jadi kecuali ras manusia memiliki kemampuan untuk mengalahkan pasukan klan tinta, dia akan dapat beristirahat dan menyembuhkan lukanya. Menurut pengalamannya sebelumnya, pertempuran semacam ini akan berlangsung setidaknya selama beberapa tahun, bahkan mungkin beberapa lusin atau bahkan seratus tahun. Pada saat itu, luka-lukanya akan benar-benar sembuh. Namun, kemajuan pertempuran jauh melebihi harapannya, di front barat, Zhong Liang telah meminjam pasukan dari tiga tentara lainnya dan memegang keunggulan mutlak. Tentara klan tinta telah dipaksa mundur puluhan ribu kilometer sementara Yang Kai dan Feng Ying, yang telah bertempur di garis depan medan perang, berhasil membunuh jalan mereka ke suatu tempat di dekatnya. Secara kebetulan, manifestasi kemampuan ilahi Golden Crow Sun Casting benar-benar mengungkapkannya dan mengganggu penyembuhannya. Banyak kecelakaan telah menyebabkan situasi saat ini. Ras manusia tidak mengharapkan ini, dan begitu juga dengan klan tinta. Ketika kehendak Ing Royal Lord terbangun, itu langsung memenuhi seluruh medan perang, menyebabkan medan perang yang tak berujung menjadi sunyi. Apakah itu ras manusia atau klan tinta? Semua gerakan mereka tiba-tiba berhenti. Ding Yao, Liang Yulong, Zong Liang, Sentum Mo, serta semua kepala Garni Sun Orde Kedelapan, semuanya jelas merasakan aura keluarga kerajaan tinta pada saat ini. Memutar kepala mereka ke arah sumber aura, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tuan kerajaan tinta, yang keberadaannya tidak pernah ditemukan oleh mereka, sebenarnya terletak di medan perang front barat. Ini benar-benar pencarian yang mudah. Mereka sebelumnya telah mempertimbangkan di mana raja kerajaan tinta akan bersembunyi setelah dilukai oleh leluhur tua mereka, tetapi kekosongan itu sangat luas, sehingga raja kerajaan tinta hanya perlu menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi dan ras manusia tidak akan dapat menemukannya. Titik. Tetapi pada akhirnya, dia sebenarnya ada di dekatnya. Awan tinta tebal menutupi sosok dan auranya, dan pasukan klan tinta di dekatnya memberinya perlindungan terbaik. Belum lagi para master tahap Open Heaven Order ke-8, bahkan leluhur tua sendiri tidak akan mengharapkan tuan kerajaan ini untuk bertindak seperti itu. Zhong Liang tiba-tiba mengerti sesuatu, dan setelah menerima berita bahwa klan tinta telah menarik pasukan mereka dari tiga medan perang, keraguan di hatinya dengan mudah diselesaikan. Dia akhirnya mengerti mengapa pasukan klan tinta, yang jelas-jelas unggul di tiga medan perang, tiba-tiba mundur dan bergegas menuju front barat. Jelas, mereka ingin melindunginya. Ras manusia tidak tahu di mana raja kerajaan tinta bersembunyi, dan sebagian besar klan tinta mungkin juga tidak tahu, tetapi selalu ada beberapa raja wilayah klan tinta yang tahu bahwa raja kerajaan berada di awan tinta tertentu. Front barat, berkonsentrasi pada penyembuhan luka-lukanya. Pertempuran di front barat telah gagal, dan pasukan ras manusia menekan mereka sementara klan tinta terpaksa mundur. Bagaimana ini bisa dibiarkan berlanjut? Begitu pasukan ras manusia menyerang tempat penyembuhan raja kerajaan, mereka pasti akan mengeksposnya. Tanpa pilihan lain, bahkan jika mereka berada di atas angin, mereka masih harus mundur untuk melindungi tuan mereka. Akibatnya, mereka telah memberikan keuntungan yang sangat besar, mengubah gelombang pertempuran, Ding Yao dan yang lainnya juga bereaksi dengan cepat, segera memimpin pasukan mereka untuk mengejar mereka, menyebabkan pasukan klan tinta menderita kerugian besar. Setelah memahami semua ini, Zhong Liang tidak bisa menahan tawa liar, pertempuran ini sangat tidak terduga dan membuat semua orang lengah, tetapi secara umum, situasi saat ini baik untuk ras manusia. Secara khusus, dia telah meminjam kekuatan dari tiga front untuk menindas klan tinta di front barat, niat awalnya adalah untuk dengan cepat mengalahkan klan tinta dari front barat dan menyelamatkan Yang Kai dari medan perang, tetapi sekarang tampaknya ini adalah langkah jenius yang telah membentuk momentum perang ini. Memikirkan Yang Kai, wajah Zhong Liang menjadi gelap lagi saat dia mengutuk dalam hatinya. Dia begitu fokus meminjam pasukan sehingga dia lupa bahwa Yang Kai, hajingan itu, masih berada di front barat. Jika dia dibunuh oleh Ing Royal Lord, bahkan jika dia memenangkan pertempuran ini, dia akan kalah perang. Dia masih tidak tahu bahwa alasan mengapa raja kerajaan tinta terungkap adalah karena tindakan Yang Kai yang tidak disengaja. Jika dia tahu, dia tidak akan tahu harus berpikir apa. Aku akan meninggalkan tempat ini untukmu, Zhong Liang memanggil anggotanya sebelum berbalik dan bergegas menuju front barat, diam-diam berdoa agar tidak ada hal buruk yang terjadi pada Yang Kai. Karena raja kerajaan tinta telah muncul, leluhur tua secara alami akan berurusan dengannya, selama dia bisa melindungi dirinya sendiri sebelum leluhur tua tiba di medan perang, Yang Kai tidak akan mengalami kecelakaan. Tepat ketika Zhong Liang hendak pergi, di kedalaman Blue Sky Pass, tempat leluhur tua berkultivasi, pintu tiba-tiba terbuka dan sesosok terbang keluar. Leluhur tua telah keluar. Di medan perang front barat, tubuh Yang Kai dan Feng Ying menjadi kaku, di bawah tatapan dingin raja kerajaan tinta, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat satu jari pun. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan apakah itu Yang Kai atau Feng Ying, keduanya seperti anak panah di akhir penerbangan mereka, mereka berdua awalnya berencana untuk kembali ke kapal terdekat untuk memulihkan diri, tetapi siapa yang mengira bahwa kecelakaan seperti itu akan terjadi di sebelah mereka. Matanya yang dingin tidak menunjukkan emosi saat dia menatap dingin pada Yang Kai, pelakunya yang telah mengungkap keberadaannya, niat membunuhnya berangsur-angsur meningkat. Mulut Yang Kai dipenuhi dengan kepahitan, bagaimana dia bisa tahu bahwa raja kerajaan telan tinta ini bersembunyi di sini. Baru saja, dia hanya bekerja sama dengan Feng Ying untuk membunuh Tuan Feodal Klan Tinta. Manifestasi kemampuan ilahi Golden Crow Sun Kesting juga telah dilepaskan sesuka hati, jadi dia bahkan tidak memikirkannya. Meledakkan awan tinta dan mengekspos sosok raja kerajaan ini adalah kecelakaan total. Namun, tidak ada cara untuk menjelaskan masalah ini kepadanya, dan tidak ada gunanya menjelaskannya kepadanya, sekarang dia menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang mati, jelas dia menargetkannya, pelakunya. Begitu tatapan raja kerajaan tertuju pada mereka, Yang Kai dan Feng Ying tidak berani bergerak sedikit pun, jangan sampai mereka memicu niat membunuh. Puff! Tiba-tiba, suara teredam terdengar, dan raja kerajaan tinta yang telah menatap dingin pada Yang Kai meludahkan seteguk darah hitam, auranya segera menjadi agak lemah. Melihat adegan ini, Yang Kai dan Feng Ying sama-sama terkejut dan senang. Tuan kerajaan ini jelas mengalami kekambuhan dari luka lamanya, sepertinya dia sedikit menderita di bawah tangan leluhur tua, jika tidak, tidak ada alasan baginya untuk tetap seperti ini setelah sekian lama. Semua ini tidak diragukan lagi disebabkan oleh Golden Crow Sun Casting yang digunakan Yang Kai untuk menyebarkan awan tinta, manifestasi kemampuan ilahi ini tidak membahayakan raja kerajaan tinta, tetapi itu telah mengganggunya pada saat yang kritis. Dalam keadaan normal, seorang master di tingkat raja kerajaan akan mampu menekan luka-lukanya, tetapi pada saat kritis penyembuhan, dia tiba-tiba terganggu. Ini merupakan pukulan berat baginya, menambahkan penghinaan untuk cederah. Yang Kai dan Feng Ying langsung memahami hal ini, dan tanpa ragu-ragu, mereka memanfaatkan momen ketika aura raja kerajaan melemah untuk melarikan diri. Seorang master level ini bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani, terutama karena mereka berdua tidak bisa menunjukkan kekuatan penuh mereka sekarang. Jika mereka terus tinggal di sini, mereka hanya akan mati. Untuk berlari lebih cepat, Yang Kai bahkan menggunakan hukum luar angkasa untuk berteleportasi dengan Feng Ying. Dalam sekejap mata, dia akan bisa melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Namun, menghadapi pelakunya yang telah mengungkap keberadaannya dan mengganggu penyembuhannya, bagaimana mungkin raja kerajaan tinta membiarkannya melarikan diri? Niat membunuh yang tebal meledak dari kehendak agung ini, menyebabkan dunia membeku ketika hukum luar angkasa Yang Kai langsung kehilangan efeknya. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan aura kematian sepertinya memanggilnya. 4.975 Sejak debutnya, Yang Kai telah menghadapi krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, di Star Moondari, selama perang besar antara ras manusia dan iblis, tubuhnya bahkan dihancurkan oleh dewa iblis besar Mo Seng. Pada akhirnya, dia harus bergantung pada pohon abadi untuk bertahan hidup. Ini jelas merupakan pertempuran paling berbahaya yang pernah dia alami. Namun, meskipun pertempuran itu berbahaya, itu tidak cukup untuk membuatnya putus asa. Kaisar Agung telah berkumpul bersama dan ras manusia telah bersatu untuk melawan Mo Seng. Pada akhirnya, mereka berhasil mendapatkan kemenangan dan melestarikan ras manusia. Pada saat ini, di bawah aura kematian, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan putus asa. Tuan Kerajaan Tinta yang dia temui di wilayah hitam tidak ada bandingannya dengan yang ada di depannya. Tuan Kerajaan yang telah dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya mungkin bahkan tidak memiliki 20 atau 30 persen dari kekuatan puncaknya, tetapi Klan Tinta di depannya ini, meskipun terluka, berkali-kali lebih kuat daripada yang ada di wilayah hitam. Yang Kai menoleh dengan kaku dan melihat bahwa di dalam awan tinta, sosok raksasa itu hanya dengan lembut menjentikkan jarinya dan cahaya hitam melesat ke arahnya. Gerakan ini sederhana, seolah-olah dia baru saja menyapu serangga dengan santai, dan serangga yang akan disapu adalah Yang Kai sendiri. Cahaya hitam menembus kehampaan dan kemanapun ia lewat, ruang akan pecah dan akan tiba dalam sekejap. Pada saat itu, waktu terasa membeku. Banyak adegan melintas di mata Yang Kai saat wajah-wajah yang dikenalnya muncul satu demi satu, pengalaman yang dia alami sepanjang jalan tampaknya menjadi lebih jelas. Aura kematian di sekitarnya menjadi lebih kuat. Darah naga di tubuhnya mendidih dan mengaum, menghadapi krisis hidup atau mati yang tidak dapat diselesaikan ini, kekuatan Vena naga hampir meledak dengan sendirinya, tetapi bahkan jika dia berubah menjadi naga besar sekarang, masih tidak mungkin baginya untuk memblokir serangan biasa dari Raja Kerajaan Tinta ini. Pihak lain tidak menggunakan banyak kekuatan, kesenjangan besar dalam kekuatan di antara mereka tidak cukup untuk membuat Raja Kerajaan ingin memperlakukannya dengan serius. Satu-satunya alasan dia ingin membunuh Yang Kai adalah karena dia marah karena Yang Kai telah mengungkap keberadaannya dan merusak proses penyembuhannya. Setelah serangan biasa ini, dia segera melihat ke arah Blue Sky Pass, di mana aliran cahaya seperti bintang yang menyilaukan mendekat dengan cepat. Aura orang ini sangat familiar baginya. Lawan lamanya, leluhur tua ras manusia. Sekarang keberadaannya telah terungkap, leluhur tua ras manusia pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Menghadapi musuh lama ras manusia ini, dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk bertarung, jadi tentu saja dia tidak akan membuang terlalu banyak energi untuk semut manusia yang lemah. Retakan, dilubuk jiwanya, suara sesuatu yang pecah terdengar dan Yang Kai tiba-tiba sadar kembali. Kekuatan serangan biasa In Royal Lord masih cukup untuk membuat seseorang merasa putus asa. Ini adalah penindasan kekuatan, jurang yang tak dapat diatasi, namun, setelah berkultivasi begitu lama, bahkan kematian telah dialami secara pribadi oleh mereka, jadi tentu saja mereka tidak akan hanya duduk dan menunggu kematian. Sebagai seorang pria, dia tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Yang Kai meraung dengan marah, menekan vena naga yang bergelombang di tubuhnya dan mencegah dirinya berubah menjadi naga pada saat kritis ini. Pada saat berikutnya, tangisan gagak emas bergema di langit saat matahari besar perlahan naik dari belakangnya, diikuti oleh bulan purnama yang tampaknya mampu membekukan bahkan ruang itu sendiri. Matahari dan bulan bersinar bersama, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Bahkan Raja Kerajaan Tinta, yang telah memperhatikan dengan seksama gerakan leluhur tua, mau tidak mau melirik pemandangan ini. Hukum luar angkasa menyembur keluar, matahari dan bulan saling terkait, dan saat matahari dan bulan naik ke langit, hukum ruang dan waktu memenuhi udara. Dua hukum yang sangat mendalam bergabung bersama, seperti matahari dan bulan yang terjalin, mengembangkan misteri baru dan mendalam. Roda Ilahi Matahari dan Bulan. Di bawah kendali yang kai, matahari besar dan bulan purnama, yang seperti gasing berputar, terbang menuju cahaya hitam, kekuatan ruang dan waktu mendistorsi dunia. Setelah melakukan semua ini, wajah yang kai menjadi sepucat kertas, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, dan sekarang dia telah dengan paksa mengaktifkan gerakan membunuh ini, kekuatan alam semesta kecil di tubuhnya hampir mengering, jadi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan satu jari pun. Apakah dia akan mampu menahan pukulan dari Raja Kerajaan Tinta? Yang kai tidak yakin, tetapi dia sudah melakukan apa yang dia bisa, di bawah tekanan Ing Royal Lord, sebenarnya ada Orde Kenam yang memiliki keberanian untuk melawan. Mulai sekarang, hidup dan mati terserah takdir. Tampaknya terinspirasi oleh Yang kai, Feng Ying, yang gemetar di bawah tekanan Raja Kerajaan, juga mengeluarkan raungan sengit dan dengan paksa mendorong sisa kekuatannya. 10 ribu pedang terbang keluar dan langsung berubah menjadi pedang naga kecil yang panjangnya hanya beberapa lusin zang membungkus Yang kai dan dirinya sendiri. Merasa pusing dan dikelilingi oleh pedang naga, Yang kai tidak bisa lagi melihat atau mendengar apapun, hanya dengungan konstan di telinganya. Detik berikutnya, energi kekerasan meletus, membentuk gelombang kejut yang tak terbayangkan yang menyebar ke segala arah. Segera setelah itu, Yang kai bisa dengan jelas merasakan pedang naga yang membungkusnya hancur, akibat dari gelombang kejut. Hanya gelombang kejut saja yang mengandung kekuatan kekerasan seperti itu, orang hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka terkena secara langsung. Feng Ying, yang berdiri di sampingnya, meludahkan seteguk darah, Miriat Swords Dragon Venerable adalah manifestasi kemampuan divininya. Jika manifestasi kemampuan divininya dihancurkan, dia akan menderita pukulan hebat. Dalam sekejap mata, Miriat Swords Dragon Venerable hancur total, memperlihatkan dua sosok yang tersembunyi di dalamnya. Gelombang kejut terus mendatangkan malapetaka saat tubuh Yang Kai dan Feng Ying berlumuran darah. Tidak peduli siapa itu, mereka merasa seperti daun yang jatuh dalam badai yang dahsyat, seolah-olah mereka akan hancur berkeping-keping di saat berikutnya. Bahkan pada saat kritis ini, Feng Ying masih memegang erat lengan Yang Kai, tidak membiarkannya berpisah darinya. Ketika Zhong Liang bergegas dari belakang, dia kebetulan melihat cahaya hitam bertabrakan dengan roda ilahi matahari dan bulan dari kejauhan. Salah satunya adalah serangan biasa sementara yang lain menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi dalam tabrakan ini, cahaya hitam berada di atas angin dan hanya berhenti sesaat sebelum menembus roda ilahi matahari dan bulan. Langsung menjadi pedang naga, wajah Zhong Liang menjadi pucat saat dia meludahkan seteguk darah, tidak ragu-ragu untuk membakar esensi darahnya sendiri untuk segera mendekat. Awalnya, dia tidak tahu di mana Yang Kai berada, tetapi ketika dia melihat pedang naga, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa itu adalah manifestasi kemampuan ilahi Feng Ying dan Feng Ying bersama Yang Kai. Jantungnya berdebar liar, bagaimana keduanya bisa diserang oleh Raja Kerajaan Tinta. Dia tidak mengira Ing Royal Lord akan begitu bosan, dengan statusnya, tidak mungkin dia mempersulit orang-orang seperti Yang Kai dan Feng Ying. Selain leluhur tua ras manusia, hanya Ordo Kedelapan ini yang layak mendapat perhatiannya. Di sisi lain, leluhur tua bergegas menuju medan perang, jadi Tuan Kerajaan Klan Tinta seharusnya menyelamatkan kekuatannya untuk menghadapi leluhur tua, jadi mengapa dia ingin membunuh Yang Kai dan Feng Ying. Zong Liang diam-diam berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada keduanya, tetapi cahaya hitam masih berhasil menembus miriat Swords Dragon Venerable. Saat dia bergegas ke depan, Zong Liang dapat dengan jelas melihat dua sosok berjatuhan dalam gelombang kejut yang dahsyat, gelombang kejut yang mengerikan menghantam tubuh mereka dan menyebabkan mereka muntah darah. Setelah membakar esensi darahnya sendiri, kecepatan Zong Liang sangat cepat, tiba di lokasi Yang Kai dan Feng Ying hanya dalam beberapa saat, berdiri di belakang mereka berdua, Zong Liang melambaikan tangannya dan mengirimkan ledakan energi untuk memblokir gelombang kejut, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat dan wajahnya memerah. Kekuatannya tidak lemah, bagaimanapun, dia adalah Open Heaven Order ke-8 dan Komandan Resimen Tentara Barat, salah satu kultifator Orde ke-8 terkuat. Menghadapi serangan biasa dari Ing Royal Lord, dalam keadaan normal dia bisa memblokirnya, lagi pula, pihak lain tidak menggunakan banyak kekuatan. Namun, setelah membakar esensi darahnya barusan, dia mengalami cedera ringan. Sebelum Zong Liang dapat menyelidiki situasinya, dia segera berbalik dan meraih Yang Kai dan Feng Ying. Melihat ke bawah, mereka berdua berlumuran darah dan aura mereka sangat lemah sehingga hampir tidak terlihat, terutama Feng Ying, yang jatuh pingsan. Namun, Zong Liang merasa lega, selama mereka tidak mati, mereka perlahan bisa pulih. Gelombang kejut tabrakan yang mengerikan tiba-tiba datang dari belakangnya, menyebabkan kelopak mata Zong Liang berkedut. Tidak jauh, dua sosok, satu besar dan satu kecil, sudah terlibat dalam pertempuran, setiap kali mereka bertabrakan, kekosongan di sekitarnya akan hancur seperti cermin yang pecah, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ini adalah pertarungan antara leluhur tua dan raja kerajaan tinta. Pasukan ras manusia dan klan tinta di sekitarnya mundur dengan panik, tidak ada yang bisa campur tangan dalam pertempuran seperti itu, dan bahkan jika mereka terkena gelombang kejut, mereka kemungkinan akan mati. Tuan kerajaan klan tinta tidak peduli dengan hidup dan mati pasukannya, tetapi leluhur tua tidak bisa mengabaikannya, jadi, begitu dia mulai bertarung dengan raja kerajaan, dia dengan sengaja menyeret medan perang jauh-jauh. Itu bukan tempat yang baik untuk tinggal, Zhong Liang memegang Yang Kai di satu tangan dan Feng Ying di tangan lainnya, mengambil keuntungan dari fakta bahwa kekuatan dari membakar esensi darahnya belum habis untuk bergegas menuju Blue Sky Pass. Beberapa saat kemudian, di dinding Blue Sky Pass, Zhong Liang meletakkan mereka berdua dan melotot marah pada Yang Kai, kamu tetap di sini dengan patuh, jika kamu berani berlari lagi, kakimu akan patah. Petik 2. Sudut mulut Yang Kai berkedut saat dia dengan lemah menjawab, jika itu masalahnya, dot aku tidak bisa lari bahkan jika aku mau. Zhong Liang memelototinya, aku akan berurusan denganmu nanti. Petik 2. Setelah memanggil penjaga yang tersisa untuk menyembuhkan mereka berdua, dia kembali ke medan perang, kekuatan tahap Open Heaven Order kedelapannya sangat diperlukan di medan perang, dan pertempuran hari ini mungkin yang terakhir, jadi dia tentu saja tidak bisa melewatkannya. Para penjaga di tembok kota menerima perintah dan dengan cepat mengeluarkan pil penyembuhan dan memberikannya kepada Yang Kai dan Feng Ying, Yang Kai sedikit lebih baik, setidaknya dia sadar. Feng Ying sudah koma, jadi dia hanya bisa membuka mulutnya dan memberinya pil penyembuhan dan membantunya memperbaiki obatnya. Duduk bersila di tembok kota, Yang Kai menatap Void Battlefield yang luas dan merasa lega. Untungnya, raja-kerajaan iklan tinta itu tidak menganggapnya dan Feng Ying terlalu serius, untungnya, dia telah menyelamatkan kekuatannya untuk bertarung dengan leluhur tua, jika tidak, dia dan Feng Ying kemungkinan akan mati. Cahaya hitam dari serangan biasa itu pertama kali menembus roda ilahi matahari dan bulan dan kemudian menembus manifestasi kemampuan ilahi Feng Ying, meskipun kekuatan yang tersisa masih ada, sulit untuk menyebabkan luka fatal pada mereka berdua, memungkinkan mereka untuk melarikan diri tanpa cedera. Dia tidak terburu-buru untuk menyembuhkan lukanya, dibandingkan dengan lukanya sendiri, dia lebih peduli tentang hasil dari pertempuran ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator dengan Dragon Vein dan memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, jadi meskipun lukanya tampak menyedihkan, hanya masalah waktu sebelum dia pulih, pertempuran hari ini adalah kunci kemenangan.